Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Cilenggapriyaksemesta Kali ini saya akan kembali Membahas soal-soal yang berkaitan dengan Fisika, namun pada konten Kali ini saya akan membahas Mengenai Soal yang berkaitan dengan OSN atau Olimpiade Sain Nasional Fisika. Kita mulai dari soal-soal Yang mudah terlebih dahulu Supaya Apa namanya, kalian juga Mampu memahami minimal konsep Dasarnya dulu Oke, disini sudah ada soal Tinjau sebuah balok bermasa 10 kg Yang sedang diam Balok tersebut kemudian didorong Oleh gaya sebesar 100 N Tetapi balok tersebut tetap diam Ini jadi kata kunci Baloknya diam Tapi pas didorong oleh gaya sebesar 100 N, balok tersebut Tetap diam Nah, jika diketahui lantai kasar Dengan koepisiin gaya gesek Mu S Maka pada Balok bekerja sebuah gaya Gesek sebesar berapa Oke Jadi, kita analogikan dulu Disini tuh ada Ada sebuah balok Kemudian kita dorong Kita dorong sebesar F F-nya itu bernilai 100 N Kalau misalkan Gayanya didorong ke kiri Ini M-nya M-nya adalah 10 kg Nah, kalau misalkan kita mendorong Sebuah benda ke kiri Maka gaya geseknya itu akan ke kanan Ini adalah gaya geseknya Atau kita sebut dengan gaya gesek FG Gaya gesek K Nah, yang ditanyakan Berapa nilai FG-nya Karena tadi Bahasanya Bendanya sedang diam Tapi pas didorong juga Tetap diam Artinya Kalau bahasanya diam Seperti ini Itu berarti Berlaku Hukum Newton yang pertama Nah, hukum Newton pertama Dimana hukum Newton yang pertama Itu mengatakan bahwa Sigma F itu sama dengan 0 Berarti Arti dari Sigma F itu adalah Jumlah gaya-gaya yang bekerja pada Benda F ini ya Berarti jumlah gaya-gaya yang bekerja di F itu ada berapa aja Di benda itu ada berapa aja Berarti ada dua gaya kan Ada F ini yang ke kiri Dan F yang ke kanan Oke Karena bendanya Kita anggap aja nilai F besar ini F100 itu Kita anggap yang terbesar Karena nilai FG nya gak tau berapa Jadi F min FG Sama dengan 0 Jadi logikanya Kalau misalkan Kita mendorong benda Ya, itu kan otomatis Benda itu sebenarnya Akan bergerak ke kiri Karena bendanya lagi didorong ke kiri Namun Karena udah diberikan gaya 100 Newton Tapi tidak Tidak bergerak Nah, karena tidak bergerak Ya, kita anggap aja Bahwa nilai F itu Bernilai positif Ya, kemudian FG nya Kita anggap Bernilai Negatif Lawanan Jadi nilai F nya Itu akan sama dengan FG Dimana kita tahu sendiri Bahwa nilai F itu Adalah 100 Ya, udah Berarti nilai FG nya pun Akan bernilai 100 Newton Gitu Ya Cukup mudah Itu dulu Kita lanjutkan Di soal-soal berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih